Di tengah kesibukan sebagai wali kota Jambi, Syaripasya masih menyempatkan diri turun hadir ke tengah warga. Seperti di hari libur minggu pagi, wali kota menghadiri acara halal-biala bersama warga RT 37, Kelurahan Kenali Asambawa, Kecamatan Kota Baru. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kecamatan Kota Baru, Lurah Kenali Asambawa, Ketua RT dan Ratusan Warga. Dalam kesempatan ini, wali kota Jambi, Syaripasya juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung serbaguna yang diperuntukkan sebagai posyandu. Sebab selama ini warga setempat menggunakan masjid sebagai tempat posyandu. Kesempatan ini juga digunakan warga setempat untuk menyampaikan keluhannya. Warga mengeluhkan kondisi jalan dan drenes lingkungan mereka yang kini mulai rusak. Menanggapi hal tersebut, Pasya mengatakan, pemerintah kota Jambi sudah menganggendakan pembangunan jalan lingkungan dan optimalisasi drenes. Jalan lingkungan tersebut akan dibangun pada tahun 2018 mendatang. Namun dengan catatan jalan tersebut sudah diserahkan pihak perumahan kepada pemerintah kota. RT 37 Kelurahan Kenalia Sambawa bersama semua ketua RT Kelurahan Kenalia Sambawa dan juga seluruh warga RT 37 sekaligus peletakan batu pertama untuk pembangunan posyandu. Mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh RT 37 karena mereka membangun posyandu menggunakan fasilitas umum yang diberikan oleh perumahan ini dan pembangunannya menggunakan dana swadaya. Mudah-mudahan posyandu ini nanti berfungsi tidak hanya sebagai posyandu, bisa juga sebagai poslansia, bisa juga sebagai perpustakaan mini di tiap RT nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya melihat juga kondisi jalan pembangunan dan saya janjikan insya Allah tahun depan saya akan perbaiki jalan ini nanti.